Pemirsa tidak ada yang menyangka setahun yang lalu Joko Widodo akan memilih Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya. Dan untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan sebelumnya, Ma'ruf Amin juga dikenal sebagai sosok yang religius sekaligus pimpinan ulama di negeri ini. Namun ternyata kibrahnya di dunia politik sudah berlangsung lebih dari 40 tahun. Lantas seperti apa perjalanan karirnya? Ini dia informasinya untuk Anda. Terlahir dengan nama Ma'ruf Amin, pada tanggal 11 Maret pria 76 tahun ini ternyata sudah lama malang melintang di dunia perpolitikan tanah air. Selain menjadi ketua majelis ulama Indonesia, pria kelahiran Tanggerang Banten ini juga memiliki pengalaman 7 tahun sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pengalaman legislatif Ma'ruf Amin pun tak kalah panjangnya, yaitu sejak tahun 1971 hingga 1999. Bahkan ayah 8 anak ini juga menjadi anggota Badan Pertimbangan Ideologi Pancasila bersama Trisu Trisno, Said Akil Siraj, Mahfud MD, dan beberapa tokoh politik lainnya yang diketuai Megawati Soekarno Putri. Mengawali pendidikan formalnya di kawasan Presek Tanggerang tahun 1955, Ma'ruf Amin kemudian masuk pesantren Tebu Ireng di Jompang, Jawa Timur, dan lulus pada tahun 1961. Selanjutnya Ma'ruf kembali ke Banten untuk menjadi akademisi dan pendakwa. Memasuki dunia politik, lulusan Universitas Ibnu Chaldun Bogor ini menjadi anggota DPRD Provinsi dari utusan golongan hingga kemudian diusung oleh dua partai besar, yaitu B3 dan PKB, untuk melenggang kesengayaan. Perlahan namun meyakinkan karir Ma'ruf di dunia politik terus menanjang hingga akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2018, Jokowi Dodo secara resmi mengumumkannya sebagai cawa pres pendamping dalam Pilpres 2019. Terima kasih telah menonton!